Intro Halo Sobat, selamat datang di Cerita Mahas Jika belum menonton part satunya, jangan lupa nonton ya Kali ini saya akan bercerita tentang apa saja yang dilakukan setelah panen jagung di sawah Yang pertama dilakukan adalah mengupas kulit jagungnya Mengupas jagung itu bisa dibilang gampang-gampang susah Karena ada beberapa jagung yang memang gampang untuk dikupas Tapi ada juga yang susah untuk dikupas Oh iya, perkenalkan ini kakek dan nenekku Beliau adalah orang-orang pangguh dan pekerja keras Nah, ini dia yang unik Apa ya kira-kira? Kok ada sepeda? Nah, jadi sepeda ini digunakan untuk melepaskan biji jagung Dengan cara dibalik Cara ini unik bukan? Meskipun kelihatannya mudah, tapi tidak semudah itu kawan Perlu koordinasi yang baik antara tangan kanan dan juga tangan kiri Di mana yang satu harus mengayung sepeda dan yang satu harus memegang jagungnya Belum lagi rasa bukal dan lelahnya Tentunya cara ini digunakan agar bisa lebih cepat Ketimbang cara yang ini Selanjutnya Jagung dijemur Setelah kering barulah dijual Tidak ada satu profesi pun yang mudah Semua membutuhkan kerja keras Semangat Sekian dulu Video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton